Panitia bisa di-upload. Saya nggak akan bacakan itu, ada 9 halaman ya, kepanjangan. Tapi saya ingin beberapa poin saja. Yang pertama, sebetulnya konservatisme agama itu sudah satu abad ya, sampai sekarang ini. Jadi ini bukan gejala baru ya. Gejala baru mulai dengan munculnya fundamentalisme Kristen, protestan di Amerika. Tahun 19, belasan lah itu, 18 gitu ya. Yang intinya itu adalah sebetulnya menolak-menolak teologi. Jadi konservatisme itu muncul sebagai penolakan terhadap teologi dan filsafat penafsiran kitab suci secara modern. Jadi teologi modern itu mereka tolak. Jadi tidak boleh Alkitab ataupun Bible ataupun perjanjian lama, perjanjian baru itu ditafsirkan. Dijelaskan secara teologi. Itu harus secara harfiah. Dan penganut Kristiani itu harus kembali kepada fundamentals of religion. Jadi kepada pokok-pokok ajarannya. Termasuk tentu saja adalah ya misalnya tidak boleh ada penafsiran macam-macam terhadap kitab suci. Harus dipahami apa adanya. Jadi literal minded. Ya itu. Termasuk juga penolakan pada teori Darwin. Manusia berasal dari kera, katakanlah begitu ya. Darwinisme biologis dan Darwinisme sosial mereka tolak. Itu antara lain. Makanya kemudian konservatisme agama di Amerika ini wah mungkin gak ada bandingannya dibanding dengan Indonesia sekarang ya. Dulu sampai sekarang itu mereka melakukan grazia ke tokoh buku dan ke perpustakaan untuk menyita buku-buku yang mengandung teori Darwin. Karena apa? Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kreasio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau dalam bahasa Islamnya itu adalah kunfaya kun. Ada maka adalah dia. Jadi gak perlu melalui satu proses biologis tertentu. Akhir-akhir begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang fenomena di Amerika misalnya Donald Trump ya. Kemarin itu mungkin Prof. Etin juga lihat itu ada pendeta perempuan itu yang mendoakan Donald Trump ya. Dengan campur-campur ada bahasa Inggris, ada bahasa yang seperti bahasa dukun lah gitu ya. Seperti memang tipikal ya. Gereja, banyak gereja di Amerika yang bersemangat beda dengan di Eropa misalnya. Seperti itu. Itulah dia konservatisme agama. Dan konservatisme itu menonjol misalnya terlihat dalam respon masyarakat, banyak masyarakat Amerika terhadap COVID-19. Mereka menolak itu. Awalnya itu. Termasuk Donald Trump memakai misalnya masker, gak mau. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan melindungi. Gak perlu. Ya kan? Macam-macam. Dan sampai sekarang pun juga ada kelompok anti-masker di Amerika. Di Indonesia gak sampai segitu ya. Konservatisme agamanya ya. Walaupun ada di kalangan Islam yang punya pendapat teologi seperti itu juga. Bahwa segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan. Predestination ya. Itu sudah ditakdirkan. Jadi kalau mau mati, mati aja. Tanpa COVID pun juga akan mati juga. Kira-kira begitu. Nah itu satu. Jadi ini bukan gejala yang baru sebetulnya. Dia konservatisme agama itu adalah perlawanan terhadap teologi modern yang mungkin terlalu antroposentrik ya. Tidak lagi teosentrik. Antroposentrik. Itu. Dan kemudian dalam perkembangannya nanti berbaur dengan soal-soal misalnya sosiologis terkait dengan perkembangan ekonomi, modernitas perkembangan ekonomi, politik, dan lain sebagainya seperti yang bisa kita lihat di dalam pengalaman atau apa yang kita lihat dari Donald Trump lah katakan begitu. Nah itu satu ya. Jadi sebetulnya konservatisme agama itu bukan unik dalam Islam saja. Tapi kalau awal abad 20 kemarin itu, umat Islam itu belum ada mungkin konservatisme karena masih berada kebagian besarnya itu di bawah penjajahan. Mau apa gitu kan, enggak bisa bergerak apa-apa. Jadi enggak mungkin tumbuh konservatisme itu. Nah itu satu. Yang kedua, Prof. Etin, saya juga mendukung bahwa sungguhnya umat Islam, bahkan mungkin pemahaman Islamnya itu memang menghadapi krisis. Walaupun kita tidak bisa generalisasi secara keseluruhan. Krisis itu mungkin banyaknya itu di Timur Tengah. Kalau kita lihat krisis politik dan juga krisis pemikiran, bahkan krisis keagamaan. Jadi konflik-konflik yang enggak pernah selesai di Timur Tengah sampai sekarang mengakibatkan meningkatnya angka irreligiositas. Irreligiositas itu orang-orang Islam yang tidak mau lagi beragama. Mereka enggak keluar dari Islam, tapi enggak mau lagi beribadah dan macam-macam. Karena merasa frustrasi dengan kondisi yang ada itu. Berkelahi terus. Jadi frustrasi. Terganggu keimanannya. Terganggu keimanannya. Terganggu misalnya melihat Abdullah memenggal kepala siapa itu Samuel Paty. Itu membuat banyak orang. Sebagian orang Islam itu terganggu keimanannya dan kemudian bisa kehilangan keimanannya. Makanya kemudian tingkat irreligiositas itu meningkat. Di kawasan dunia Arab dan juga di Turki. Boleh dicek itu angka-angkanya. Kemarin pada awalnya itu tahun 2018-2019 itu hanya 8 persen. Sekarang meningkat menjadi 18 persen. Tahun 2019-2020 ini. Itu karena itu. Jadi memang ada krisis itu. Cuma kan, pertama jangan terlalu dijeneralisasi seperti Macron. Saya kira Indonesia tidak mengalami krisis sebagaimana yang ada di Timur Tengah. Kita sih aman-aman saja. Walaupun ada kegaduhan ya, karena pulangnya. Apa itu tadi yang dibahas oleh Profesor Etin tadi. Ada kegaduhan sementara lah gitu ya. Tapi tidak separah apa yang terjadi di kalangan Muslim di Timur Tengah atau di Asia Selatan, di Afganistan. Bayangkan Afganistan itu sejak tahun 78 perang sampai sekarang. Perang saudara, coba. Krisis, bukan krisis apa itu namanya gitu kan. Juga krisis pemikiran. Kan tadi itu yang dibilang, apa itu, otoritas yang terpencar. Dispersed authority itu kan. Jihad misalnya dengan memenggal kepala orang. Ini kan krisis penafsiran. Krisis penafsiran. Jadi olehkan cuma, kebanyakan orang Islam, kebanyakan itu termasuk mungkin juga kawan-kawan kita di Indonesia ini, sering bersifat defensif dan apologetik. Tidak mau mengakui itu. Tidak mau mengakui. Kalau dibilang misalnya ada orang Islam yang radikal, maka ada yang bilang, saya juga radikal. Radikalnya bagaimana? Karena rajin sholat tahajud misalnya. Rajin puasa Senin-Kemis. Nah itu kan sikap defensif dan apologetik. Kalau rajin sholat tahajud tengah malam, menjelang subuh, atau rajin puasa Senin-Kemis itu bukan radikal. Bukan itu yang dimaksud dengan radikal. Radikal itu adalah ingin mengadakan perubahan politik dan sosial secara cepat dan menyeluruh. Itu yang dimaksud dengan radikal. Kalau cuma sholat tahajud, ya bagus lah. Tapi tidak bisa disebut pelaku sholat tahajud itu sebagai orang radikal. Jadi krisis itu ada. Dan cuma banyak orang Islam nggak mau mengakui itu. Bersikap defensif dan apologetik. Kalau menurut saya sih, kita nggak mungkin mengatasi krisis itu kalau orang Islamnya sendiri nggak mau mengakui bahwa memang nggak ada krisis. Dalam perilakunya maupun juga dalam pemahaman keagamanya. Seperti tadi itu. Jihad, misalnya tadi hadis yang dibacakan oleh Prof. Etin. Walaupun perlu di tahrijud, perlu di cek. Itu walaupun Bukhari. Jangan-jangan itu bukan hadis sahih. Jadi perlu di tahrijud, di cek. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai Indonesia. Memang dalam 20 tahun terakhir, paling tidak, itu ada gejala konservatisme itu. Biasanya pertama konservatisme itu muncul sebagai gejala meningkatnya attachment. Increase attachment to Islam. Meningkatnya kecintaan pada Islam. Itu dimulai dengan gejala-gejala fisik. Memakai jilbab, misalnya ya kan. Berpakaian mungkin yang dianggap lebih islami, dan seterusnya itu. Yang kemudian berkembang ke yang lain. Dan saya kira ini merupakan gejala yang cukup unik, atau cukup, biasanya gejala yang agak tipikal di kalangan kelas menengah. Muslim middle class. Jadi sejak tahun 80-an, itu kan muncul kelas menengah muslim. Dengan tingkat pendidikan, kalau ukuran Amerika, kelas menengah, middle class itu adalah mereka yang sudah tamat college, atau S1 kalau di Indonesia. Punya pekerjaan tetap, punya steady income, kemudian bisa nabung, bisa saving, bisa nabung, dan bisa mengajak anaknya liburan, sekali setahun. Kayak Prof. Etin itu pasti tiap semester atau tiap akhir tahun mengajak putra-puteranya, anak-anaknya jalan-jalan. Jadi itu kelas menengah sudah gitu ya. Bisa memilih sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Jadi tidak asal memasukkan anaknya ke sekolah. Tapi harus sekolah yang baik, walaupun mahal. Saya kira di Amerika juga begitu kan. Public school biasanya lebih rendah mutunya dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah katolik itu bagus-bagus ya di Amerika. Nah jadi kelas menengah muslim inilah yang menemukan Islam yang baru itu, merasakan menemukan Islam yang baru, newly found Islam, menemukan Islam baru, atau bahkan merasa sebagai born again muslim, lahir lagi sebagai orang Islam yang baru, yang kadang-kadang terlalu bersemangat. Maka fenomena itulah yang kita lihat, kemudian ini bertumpu dengan, berganda dengan globalisasi paham transnasional, terutama dalam hal ini adalah paham penyebaran, paham salafisme, wahhabisme dari Arab Saudi yang menekankan itulah Islam yang murni, itulah Islam yang sempurna. Maka kemudian kita melihat fenomena hijrah dalam beberapa tahun terakhir ini di kalangan selebritis, terutama selebritas ya kan. mereka kemudian menempuh jalan berpakaian seperti yang mereka anggap, wah inilah cara berpakaian sahabat Nabi, ya kan. Dengan gamis, kemudian dengan kaki celananya yang menggantung, kemudian mungkin di mulutnya itu ada siwak yang dikunyah-kunyah terus-menerus gitu kan. Kayak begitu itu. Meninggalkan pekerjaannya, karena pekerjaannya itu dianggap tidak halal misalnya. Mungkin dia bekerja di bank, wah bank itu riba, jadi kita tinggalkan itu, ya kan. Atau bank ini, oh yang bank ini Citibank, misalnya, wah yang punya ini kan orang, ini mereknya Amerika. Kita berhenti dari, karena ini punya Amerika, maka kita berhenti dari Citibank. Walaupun sebetulnya yang punya Citibank itu, saham mayoritasnya yang punya itu adalah orang Arab, pangeran Arab Saudi. Tapi yang tampilkan Citibank itu brand name Amerika. US brand name. Jadi, maka kemudian sudah ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi. Gejala-gejala seperti itu yang tumbuhkan itu tadi. Increase konservatism. Kemarin itu ada ini, Prof. Etin, ada rilis dari diskusi mengenai hasil penelitian PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat di UNG Putat, mengenai meningkatnya konservatisme melalui media sosial. Jadi, media sosial itu ini, mungkin kalau nggak salah angkanya itu 67 persen ya, yang beredar di media sosial itu, itu adalah mengajarkan, mendorong konservatisme. Konservatisme itu apa bentuk konkritnya? Itu tadi udah saya katakan contohnya, cara berpakaiannya ya seperti cara berpakaian yang dianggap itulah cara berpakaian nabi atau sahabat, ya kan? Atau cara makannya, ya kan? Seperti itu. Misalnya juga menarik lebih jauh misalnya bahwa makan ayam ataupun makan ikan bakar itu haram. Karena apa? Karena nabi mat nggak pernah makan ayam bakar ataupun ikan bakar. Nggak pernah. Kemudian atau lebih jauh lagi misalnya, nggak tahu apa Prof. Etin pernah dengar di, misalnya ada kulkas yang halal, ada kulkas yang haram, ya kan? Kulkas itu refrigerator. Ya kayak begitu-begitu itu. Jadi, dalam penelitian PPIM itu katanya ini kan konservatisme itu, neokonservatisme itu adalah mengembalikan perempuan kepada posisinya yang benar. Apa itu? Yaitu di rumah tangga. Di rumah tangga, mengasuh anak, melayani suami, jangan berani menolak keinginan suami, nanti masuk neraka, tujuh keturunan. Kira-kira begitu. Itulah neokonservatisme. Itulah konservatisme yang muncul. Nah, cuma, kalau saya lihat, jadi itu banyak faktornya. Ada faktor pendidikan tadi, faktor ekonomi yang membaik. Itu menjadi ini, faktor ekonomi. Makanya saya, di dalam judul makalah saya itu ada religio-sosial, religio-kultural, bagaimana budayanya itu, budaya konservatif, duduk dipisahkan, kalau duduk ya kan, perempuan, ibu-ibu di rumah, nyonya atau istri di rumah, nggak boleh ketemu dengan tamu misalnya. Seperti itu. Yang nggak biasa, nggak lazim, dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Itulah dia konservatisme itu. Nah, banyak, termasuk juga konservatisme politik. Ya kan, walaupun konservatisme politik ini, sebetulnya lebih merupakan permainan manipulasi. Ada manipulasi politik yang terlibat di situ. Jadi, kalau pun ada konservatisme di situ, maka konservatisme tidak jenuin, ya kan. Tapi, kalau konservatisme yang muncul di kalangan selebritas yang tadi saya sebut, itu kemungkinan lebih jenuin. Lebih jenuin, lebih otentik. Artinya memang muncul dari keinginan sendiri, kesadaran sendiri, walaupun ada yang mengajak, tentu saja, tapi bukan untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, tapi kepentingan apa yang mereka sebut sebagai kepentingan mencapai ridho Allah. Itu yang terjadi. Nah, terakhir sekali, bagaimana ini masa depannya, konservatisme Islam ini di Indonesia? Menurut saya, ya ini gejala yang bisa disebut sebagai gejala yang fashionable, atau gejala sosiologis yang biasa saja. Karena ini bukan gejala yang baru. Sejak tahun 70-an, akhir 70-an, saya sudah mengamati gejala seperti ini. Di kampus atau di mana-mana itu, gejala seperti itu sudah mulai. Perlawanan terhadap modernisme, terhadap developmentalisme, pembangunan, itu sudah mulai gejala-gejala seperti itu. Walau kemudian, kemudian tentu saja, jumlahnya atau kuantitasnya lebih banyak sekarang ini. Di samping juga karena memang pendidikan kita juga lebih maju tahun 70-an dibanding dengan sekarang, umminya juga seperti itu. Nah, oleh karena itu saya berargumen, konservatisme seperti ini tidak akan bertahan lama. Ya, tetap ada, tetapi tidak misalnya mau bisa mengubah wajah Islam Indonesia itu secara keseluruhan. Wajah Islam Indonesia kan wasatia yang jalan tengah itu. Jalan tengah itulah yang didukung terutama aktor utamanya ataupun pendukung utamanya itu adalah NU dan Muhammadiyah. Jadi, kita beruntung Ormas 2 ini beserta Ormas-Ormas yang lain saya kira menjadi benteng di dalam proses terjadinya perubahan-perubahan keagamaan tadi itu di kalangan masyarakat. Jadi, perubahan keagamaan dalam bentuk misalnya tadi intensifikasi keagamaan, bonegen muslim, dan sebagainya. Itu, saya melihat itu lebih merupakan gejala pencaharian kerohanian sebetulnya di tengah kehidupan yang sangat destruktif. Kehidupan sekarang ini kan destruktif secara ekonomi destruktif, sosial juga destruktif, budaya. Sudah banyak diskusi mengenai bagaimana terjadinya disorientasi, dislokasi, diskoneksi di kalangan masyarakat kita terutama sejak akhir 90-an dan juga politik yang mengakibatkan terjadinya disorientasi. jadi inilah faktor-faktor ini. Jadi kalau oleh karena itu, kalau kita bisa menciptakan ekulibrium baru, keseimbangan baru, maka kemudian saya kira gejala-gejala konservatisme itu akan berkurang dengan sendirinya. Karena dia lebih merupakan satu tahap, satu fase dalam pencarian rohani, pencarian spiritualitas keagamaan. Jadi ketika orang sudah sampai pada tahap tertentu, maka kemudian saya kira konservatismenya itu kemudian akan tidak relevan lagi bagi kehidupannya sendiri ataupun kehidupan keluarganya maupun kehidupan masyarakat yang lebih luas. Saya percaya sekali dengan mekanisme sosiokultural di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menjinakkan gejala-gejala konservatisme seperti itu. Karena sekali lagi ini bukan gejala yang baru juga di Indonesia sejak tahun 70-an tapi kita tidak melihat ada dampak yang terlalu serius. gitu ya.